Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bogenfil dimanapun gak berada salam setiap bobi bila teman-teman kembali lagi di channel lalat buat Bogenfil tentunya channel kesayangan para pencinta Bogenfil oke bila teman-teman di hadapan kita ini bisa kita lihat ini bahan setek Bogenfil semua ya nah disini saya mau berbagi pengalaman pada teman-teman ya bagi yang pemula atau pembaru belajar menanam setek Bogenfil dan banyak sekali juga yang bertanya di kolom komentar bang apakah setek Bogenfil perlu disungkup atau tidak nah jawabannya ya kalau saya pribadi itu tidak perlu disungkup ketika batangnya yang besar-besar seperti ini ini ada yang besar besar jempol tangan itu ya ada yang besar seperti jempol tangan ada yang lebih ini tidak saya sungkup teman-teman ya ini tidak saya sungkup tapi teman-teman letakkan di tempat yang keduh dulu ya sampai benar-benar mengeluarkan mata tunat seperti ini nah yang seperti ini ya ini sudah siap disapuk dilakukan sambung kucuk teman-teman jadi menanam Bogenfil itu sangat-sangat mudah sekali teman-teman ya tidak perlu disungkup ya kalau saya pribadi tidak perlu disungkup kalau sebesar-besar jempol kecuali ya ini sebagai sampel ini saya sudah saya ambil sampel kecuali batang Bogenfilnya sekecil ini tuh sekecil batang rokok ya tuh sekecil batang rokok mabih ngeblur teman-teman sekecil batang rokok ini atau sekecil lidi ini teman-teman bentar saya fokuskan itu ya nah sekecil batang eh sekecil batang sekecil ini tuh bisa teman-teman lihat sendiri nah ini wajib dilakukan sungkup teman-teman ya karena kenapa gambiumnya masih lembut teman-teman lain halnya sama gambium yang sebesar ini ini sudah tebal gambiumnya jadi sudah siap eh sudah siap sudah berani terkena sinan matahari kalian seperti ini terkena sinan matahari langsung dia akan layu dan kering nah ya jadi stek Bogenfil itu bagusnya tidak usah disungkup untuk batang yang sebesar ini tapi kali yang sebesar didi seperti ini nih ya ini wajib disungkup ya tuh ini wajib sekali ditungkup-sungkup teman-teman dan letakkan di tempat yang teduh sama juga untuk stek yang batang seperti ini ini wajib diletakkan tempat teduh tidak perlu disungkup nah teman-teman bisa lihat sendiri disini sudah menguatkan kepenas tuh ya nah itu suara dinosaurus nah ini bisa teman-teman lihat tuh sudah mewarna mata tunas disini saya menggunakan media tanah biasa teman-teman atau tanah perkarangan yang saya campur menggunakan arang sekam perbandingannya satu banding satu teman-teman ya belajar dari pengalaman waktu itu ketika saya menanam stek bogenfil menggunakan pupuk itu busuk batang teman-teman ya busuk batang dan gagal tumbuh jadi mungkin pupuk yang saya gunakan itu belum siap pakai mungkin teman-teman ya jadi saya sekarang menggunakan dan antisipasi supaya tidak gagal stek bogenfil saya menggunakan media tanah biasa ya yang saya campur menggunakan arang sekam dan alhamdulillah disana sudah mulai tumbuh tunas ya karena sudah umurnya satu minggu lebih sudah satu minggu lebih dan yang ini baru dua hari atau tiga hari belum tumbuh berbus-rbus tunas yang baru ya usahakan bagi teman-teman ketika menanam stek bogenfil usahakan media tanamnya yang biasa-biasa saja dulu ya jangan menggunakan pupuk kalau pupuk teman-teman yang bagus tidak apa-apa jangan menggunakan pupuk yang belum siap takutnya nanti busuk akar nah jadi bagi teman-teman jangan bingung ya menanam stek bogenfil itu sangat-sangat mudah tinggal tancap dan letakkan tempat teduh seperti ini dijamin bisa hidup teman-teman ini saja yang sudah tumbuh tunas seperti ini saya lakukan sambung pucuk jadi sangat mudah sekali untuk membudir raya bogenfil jadi bagi teman-teman jangan kebingungan lagi ya untuk menanam bunga bogenfil jadi cukup sekian video dari saya semoga apa yang saya berikan di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih banyak sampai berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati